Intro Hai guys, aku Indra Yurisriza Salam kenal buat temen-temen semua Yang baru masuk ke channel ini Dan terima kasih juga untuk temen-temen yang selama ini udah support aku Gimana nih kabarnya temen-temen? Semoga kalian sehat selalu Dan tetap jaga kesehatan kalian ya Eh lu jangan sayede Nah, seperti di beberapa videoku sebelumnya Aku pernah bilang kalau aku gak cuma koleksi action figure atau statue doang Tapi aku juga koleksi beberapa Hot Wheels Terutama mobil-mobil khas negara Sakura Atau yang sering disebut JDM Ceritanya nih, di beberapa minggu kemarin Aku lagi sering banget hunting Hot Wheels Jadi hari ini aku mau ngajak temen-temen semua Untuk siapin makanan minuman kalian Dan buat diri kalian senyaman mungkin Untuk temenin aku unboxing Dan review sedikit beberapa hasil hunting Hot Wheels aku kemarin Sekarang kita udah ada di meja review Aku mau nge-review sedikit hasil hunting aku di beberapa minggu kemarin Yang pertama aku punya Super Fan Edisi Hot Wheels Art Cars Yang decalnya tuh bermotif kartu remi gitu Ini satu-satunya Hot Wheels yang aku beli kemarin Yang bukan JDM Kita ngebahasnya yang bukan JDM dulu ya Aku beli ini tuh karena aku suka banget sama bentuk dan desainnya Dan kalau kalian inget di video ku sebelumnya Ini tuh adalah pasangan dari Hot Wheels yang ada di video ku sebelumnya Tapi yang kali ini Super Fan edisi Hot Wheels Art Cars Dengan decal King Love di bagian sisi sampingnya Untuk bagian depannya Nggak begitu detail ya Nah di bagian atasnya nih Yang beda nih Ada decal Aslovnya Beda sama bagian sisi sampingnya Kalau yang aku punya kemarin kan decalnya tuh adalah belakangnya kartu remi Tapi ini kok malah gambar Aslov Nih coba kita bandingin sama yang kemarin Kalau dijajarin gini jadi lucu banget ya Kayak ngeliat istri yang udah lama nggak ketemu sama suaminya nih Mana desainnya tuh matching banget gitu Kayak pake baju kopel Nah ini yang maksud aku tadi nih Kalau yang kemarin tuh kan Gambar atasnya tuh decalnya adalah Gambar dari belakangnya kartu remi Menurut aku nih Jangan-jangan Maksudnya dibalik kartu remi yang ada di Vought F100 Adalah kartu As yang ada di Super Fan Super Fan yang edisi Hot Wheel Art Cards ini tuh Edisi Loce tahun 2020 Tapi aku baru dapetin kemarin 2021 Seneng banget nggak sih akhirnya aku bisa dapetin pasangannya Apalagi aku suka banget sama desain dari kartu remi Selanjutnya aku punya Nissan 180XX Tipe X Edisi Flying Custom Sama edisi Forza Horizon 4 nih Sampai bingung mau ngebahas yang mana dulu Karena sama-sama bagusnya nih Tapi kita ngebahasnya yang dari Forza Horizon 4 dulu aja kali ya Desainnya tuh sederhana banget Cuman warna merah Terus ada decal di sisi kanannya Forza Horizon 4 Di bagian belakangnya nggak detail Untuk bagian depannya Di bagian kap mobilnya ada logo dari Forza Sama ada logo dari Xbox Kelihatan kan? Coba aku fokusin bentar Jadi ada logo dari Forza Horizonnya Sama ada logo dari Xbox Di bagian bumper sama lampunya Nggak begitu detail Tapi ini desainnya tuh berdasarkan dari game Forza Horizon 4 Mungkin emang desainnya kayak gini ya Kalau di filmnya ya Untuk edisi Forza Horizon yang ini Ada 6 mobil yang bisa kita koleksi Tapi sayangnya untuk JDM cuman satu nih Cuman yang Nissan 180XX Tipe X Yang ini Untuk edisi Nissan 180XX Tipe X Yang Flying Custom ini Ceritanya tuh lucu banget Aku nemu di Indomaret yang agak nyempil gitu lokasinya Desainnya tuh lucu banget Agak retro-retro gitu Dan aku suka banget sama warnanya Yang warna ungu tua Dengan desain decal Yang retro abis Padahal sebenernya tuh sederhana banget Di bagian sampingnya Ada decal Dengan bertuliskan 180XX Dengan nuansa warna hijau Kuning dan putih Di bagian rear bumpernya Ada logo Hot Wheels berwarna hijau Kacanya berwarna kuning Memberikan kesan retro Dan juga decalnya Masih sama persis Kayak di bagian sisi sampingnya Dan di bagian belakangnya Nggak begitu detail Sayangnya untuk edisi Flying Custom yang ini JDM-nya juga cuma satu Cuman ada Nissan 180XX Tipe X Eh nggak kelihatan ya Jadi di Flying Custom yang ini Ada delapan mobil yang bisa kita milikin Di bagian sininya Ada tagline dari Flying Custom Yang bisa teman-teman baca Di bagian bawahnya sih sama Kayak biasanya ada stiker S&E Secara keseluruhan sih Aku suka banget dari desain Flying Custom yang ini Dan ini aku juga baru pertama Punya Hot Wheels edisi Flying Custom Kayaknya sih bakal nagih untuk koleksi edisi Flying Custom Selanjutnya dari merek Acura Aku punya dua Yaitu adalah Acura NSX Sama Acura Integra GSR Buat teman-teman yang belum tahu Acura adalah sebuah perusahaan otomotif Jepang Yang merupakan divisi mobil mewah dari Honda Yang pertama aku punya Acura NSX Dengan decal International Racing Course Riola Circuit Di bagian rear bumpernya Ada decal Asada Kelihatan gak ya? Kecil banget soalnya Di bagian kap mobilnya sama Ada decal dari International Racing Course Riola Circuit Dan ada logo R warna hijau yang gede banget Untuk Acura NSX yang ini Dia tuh masuk ke dalam Hot Wheels Exotic Tapi sayangnya Di Hot Wheels aku yang ini Aku dapet yang cacat Jadi kayaknya tuh ada yang berusaha Buat nyuri Hot Wheels ini Kalau kita lihat di bagian sininya tuh Ada kayak bekas sobekan Mungkin kayak pake benda tajam gitu loh Dan ini sering banget ada oknum-oknum yang kayak gini nih Aku juga heran kenapa ada yang Tega buat nyuri Hot Wheels harga 30 ribuan Yang kedua aku punya Acura Integra GSR Edisi Speed Blur Dan di bagian sisi sampingnya ini Ada decal yang cukup heboh Dengan ada tulisan Speed Blur yang cukup gede Di bagian atasnya ada decal Polkadot gitu Di bagian belakangnya sama Gak ada detail apapun Tapi kalau kita lihat sekilas Ada logo Acura nya tuh disitu Untuk bagian depannya Ada decal strip-strip gitu Berwarna putih Dan ada tulisan Speed Blur Yang aku tau nih temen-temen Harusnya Acura Integra GSR Edisi Speed Blur Harusnya ada dua warna Tapi aku baru punya yang warna merah ini Setau aku sih Satunya tuh warna ungu gitu Mungkin bakal jadi inceranku selanjutnya nih Nah ini nih merek yang paling aku suka nih Apalagi kalau bukan Honda Siapa nih di antara temen-temen semua Yang tim Honda Coba tulis di kolom komentar bawah Untuk merek Honda Aku ada dua juga nih Ada Honda CR-X Edisi JDM Osaka Kanjo Performance Warna hitam Sebenernya aku juga udah punya ya Kalau Honda CR-X Kalau kalian ingat di videoku sebelumnya Aku juga pernah punya Honda CR-X Cuman disini bedanya Dia pelaknya gak berwarna gold Kayak yang kemarin Untuk edisi yang ini Barengannya tuh ada 4 mobil lainnya Untuk JDM-nya sih ada dua nih Tapi aku baru dapetin yang Honda CR-X Tapi kayaknya Nissan Skalen 2000-nya nih keren banget ya Sayang banget Kalau gak didapetin Tapi untuk edisi yang ini tuh Sayangnya kenapa Velgnya tuh gak didetailin sekalian Padahal detail di bagian lampu Dan logo Honda-nya tuh keren banget Apalagi tulisan di bagian kacanya Tulisan JDM Osaka Kanjo Performance Ini aku coba fokusin ya Tapi karena tulisannya terlalu kecil Mungkin gak begitu keliatan nih Sama temen-temen Nah ini aku coba bandingin sama Honda CR-X ku yang kemarin ya Terlihat jelas banget nih Perbedaan dari velgnya Warna velg yang kemarin tuh lebih mencolok Warnanya tuh ekecing banget Agak gold gitu dan pas aja dipasang sama Honda CR-X Jadi kesan JDM-nya tuh lebih keluar aja di mobil ini Sedangkan yang aku punya baru ini tuh Velgnya tuh biasa aja Warnanya tuh hitam Jadi kayak gak ada kontras di bagian sisi sampingnya Nah kalau di bagian belakangnya tuh Bagus banget ya detailnya Detail di bagian lampunya Terus ada tulisan CR-X-nya Dan juga ada logo Honda-nya Itu detail banget Menurut aku nih Yang jadi nilai lebih dari diecast ini Adalah detail dari bagian belakang Dan depannya Kalian bisa lihat sendiri Seberapa detail Bagian lampu dan logonya Apalagi stiker JDM yang ada di kaca Dan tulisan yang sangat-sangat kecil sih menurut aku Tapi mereka bisa buat sedetail itu Tapi sayang aja bagian velgnya Yang warnanya hitam polos Selanjutnya aku punya Mobil impianku waktu masih kecil nih Honda S2000 Nah yang ini aku punya Honda S2000 edisi greedy Warna hijau tua Desainnya tuh sebenernya simple banget Cuman ada decal Greedy di bagian sampingnya Dan di bagian belakangnya tuh gak detail Tapi kalau kita lihat Ada samar-samar logo Honda-nya Tapi yang aku suka dari diecast ini Di bagian depannya tuh detail banget Kalian bisa lihat sendiri Seberapa detailnya Bagian lampu dan logo Honda-nya Buat temen-temen yang suka sama Honda S2000 Wajib banget buat dimiliki nih diecast-nya Kalau ngeliat dari logonya Ini adalah edisi Honda Dan berarti ada Honda lain yang harus kita miliki nih Nah selain dari yang hunting kemarin Aku gak tahan buat beli online Tapi tuh aku lupa Ini isinya apa aja Yang pasti sih ini JBM semua Temen-temen bisa nebak kira-kira isinya apa Gimana kalau sekarang kita buka Apa yang ada di dalam bubble wrap berwarna hitam ini temen-temen Kok nyangkut sih Oh alah talinya tuh Sambil ngebuka aku mau cerita sedikit Kenapa aku bisa suka banget sama mobil JDM Jadi ceritanya waktu kecil Papa aku tuh punya mobil kesayangan Honda Ferio berwarna ungu Buat temen-temen yang belum tau Honda Ferio bentuknya kayak gini nih Dan dulu aku suka banget nontonin Fast and Furious Terutama yang Tokyo Drift Nah udah mulai keliatan nih Kira-kira temen-temen bisa nebak Hot wheel apa aja yang aku beli Atau temen-temen udah punya salah satunya nih Jadi aku beli 4 item Ada Mazda MX-5 Miata Lancer Evolution Ada Honda CRX Dan ada Honda Civic SI Aku jadi bingung harus ngebahas dari yang mana dulu nih Gimana kalau Hondanya kita terakhirin Dan sekarang aku ngebahas dari yang paling kiri dulu nih Yang pertama ada Mazda MX-5 Miata Ini blisternya kok agak kotor ya Oh iya kotor banget Berdebu nih Udah kayak artefak aja nih berdebu Kalau ngeliat mobil ini Aku jadi inget Om Vitra Airi deh Karena dia pake MX-5 Miata versi ini Di Cabriolet Challenge kemarin Mazda MX-5 Miata yang aku punya ini adalah Edisi Hot Wheel Speed Grafik Di bagian sisi sampingnya ada decal Bertuliskan Eibug berwarna hitam Dan di bagian cupnya juga Di bagian cupnya ini cukup detail ya Ada tulisan Mazda Dan ada logo dari Mazda Secara desainnya bagus banget ya Dengan warna biru Dan decal warna hitam Kalau kita lihat di bagian belakangnya Ini masih ada Barcode harganya ya Harganya Rp29.900 Belinya di BSD nih kayaknya nih orangnya Ada gak nih temen-temen yang tinggalnya di daerah BSD? Coba komen di bawah Oh iya di bagian belakangnya ini ada spoiler yang gede banget Dan tentunya bagian atasnya bukaan Karena ini adalah mobil Cabriolet Kalau kalian nonton Cabriolet Challenge sih pasti kalian tau mobil ini Tapi bedanya mobil ini warnanya biru Kalau punya outfit RR itu warnanya merah ya Ini sampahnya aku singkirin dulu aja kali ya Biar agak enak ngeliatnya Selanjutnya ada Mitsubishi Lancer Evolution tahun 2008 Edisi Hot Wheel Art Graphic Temen-temen yang suka sama Mitsubishi Pasti udah tau banget sama mobil ini Salah satu line up sport sedan dari Mitsubishi Yang sempat menjadi ikon dari motor sport Bahkan muncul di beberapa film Hollywood Secara desain ini bagus banget ya untuk edisi Lancer Evolution yang ini Basic dari mobil ini warnanya hitam Tapi ada decal strip-strip berwarna merah Dan ada logo dari Advan, PAA, logo Yokohama, dan juga logo dari Hot Wheel Warna velgnya tuh juga bagus banget ya Kontras sama warna basic dari mobil ini Dan kerasa kecampur aja tuh sama decal warna merahnya Berasa mobil balap banget nih mobil Di bagian cupnya juga ada logo dari Advan Oh iya aku baru inget Untuk merek Mitsubishi aku baru punya yang ini Kira-kira nextnya aku harus beli yang mana nih Sebenernya kalau kita inget film Fast & Furious Itu ada beberapa mobil JDM yang ikonik banget Kayaknya boleh juga tuh di koleksi Dari seri Fast & Furious Nah kalau yang ini gak usah ditanya Aku emang suka banget merek Honda Aku beli lagi Honda CR-X warna putih sama Honda Civic SI Kayaknya koleksi aku sekarang yang paling banyak tuh Honda CR-X sama dari Nissan deh Ini tuh Honda CR-X tahun 1988 Untuk edisi yang kali ini gayanya tuh retro banget Basic warna mobilnya tuh putih Dipadukan dengan strip decal warna merah dan biru Dan ada tulisan angka nomor 20 yang cukup gede di bagian sampingnya Pemilihan velgnya pun retro banget nih Dari segi model dan warna Bagian belakangnya juga detail banget Dari warna serta logo CR-X dan Honda Tapi bagian depannya gak ada detail warna dan logonya Beda sama CR-X yang warna hitam tadi Nih coba aku bandingin sama CR-X yang hitam tadi Bagian depannya yang warna hitam tuh lebih detail di bagian lampu dan logonya Sedangkan yang warna putih gak ada detail di bagian lampu dan logonya Tapi yang aku suka dari diecast edisi yang ini adalah desain dari bagian sampingnya Yang mencolok banget dan kesannya tuh retro abis Dan kayak gaul aja pada zamannya Ada juga gak sih temen-temen yang koleksi Honda CR-X? Kalau ada kalian udah punya apa aja Nah yang terakhir aku punya Honda Civic SI edisi Honda Disini tuh ada beberapa pilihan Honda yang bisa kita koleksi nih Ada 8 pilihan tipe dari Honda yang bisa kita koleksi Dari semua pilihannya ini kok gak ada yang gak menarik ya Rasanya tuh kayak pengen milikin semuanya nih Tapi sayangnya aku baru punya yang Honda Civic SI yang ini Yang warna biru Desainnya tuh berasa banget mobil balap Jepang yang lebih modern Basic warnanya biru muda dengan decal warna hitam Dan spoiler yang gede banget di belakang Di bagian sampingnya ini ada beberapa logo dari Toyotires, Brembo, dan Sparco Ada tulisan Honda dan angka 70 yang gede banget Dan logo-logo tadi ada juga di bagian kap mobilnya Untuk bagian lampu dan logo Hondanya sih gak detail ya Bentuk dari velgnya ngingetin banget sama desain velg resmi dari dealer Honda Yang terpasang di mobil-mobil sekarang nih Aku coba mundurin kameranya biar lebih keliatan ya Itu tadi beberapa koleksi hot wheel baru aku teman-teman Ada 10 item baru yang sekarang aku punya Nah itu tadi adalah beberapa koleksi baru aku nih teman-teman Yang mana yang favorit kalian Atau kalian punya salah satunya Coba tulis di kolom komentar bawah Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua Yang udah like, komen, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax